Pemirsa, hingga hari ketiga pencarian delapan pekerja tambang emas di Banyumas, Jawa Tengah masih belum membuahkan hasil. Sejumlah kendala dialami tim Sargabungan dalam pencarian. Hingga hari ketiga pencarian, delapan pekerja yang terjebak di area penambangan emas rakyat di desa Pancurendang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah belum membuahkan hasil. Jumat siang, puluhan personil tim Sargabungan yang melakukan pencarian masih berupaya menyedot air di lubang galian tambang. Sejumlah kendala pun dihadapi tim Sar, mulai dari jumlah pompa air yang harus ditambah hingga kurangnya pasokan listrik untuk mengisi daya mesin penyedot. Terkendala karena debit air yang masuk ke dalam lubang galian tersebut lebih deras daripada alat cadut kita. Pempa air yang kita gunakan untuk kapasitas besar itu, listrik ini menggunakan daya yang cukup besar. Sejauh ini belum diketahui pasti kondisi ke delapan pekerja tambang yang terjebak dalam lubang. Sementara itu, setelah melakukan penyelidikan mendalam, polisi akhirnya menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah seorang pemilik lahan dan tiga pengelola tambang emas. Penetapan itu dilakukan usai polisi memeriksa 23 saksi dan mendapat cukup bukti. Keempatnya kini dijerat undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Ada perkara tersebut, memang tambang tersebut tidak memiliki izin dan kita menetapkan empat orang tersangka. Dimana empat orang tersangka ini salah satunya adalah si pemilik lahan. Peristiwa nahas itu terjadi selasa malam. Diduga saat sembilan pekerja masuk ke dalam lubang tambang, tiba-tiba terjadi genangan air yang menutup lubang. Satu pekerja selamat, namun delapan lainnya terjebak genangan. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah.